Agar tidak terjadinya inflasi dan memastikan ketersediaan stok pangan Jelang Idul Adha, Wali Kota Padang Andri El Gamar melakukan sidak pasar alai dan pasar tanah kongsi pada Kamis 13 Juni 2024. Sidak yang dilakukan Wali Kota Padang dan juga Kepala BPS Kota Padang Alvianto ini juga merupakan tindak lanjut setelah dilakukannya rapat koordinasi dari tim pengendalian inflasi daerah Kota Padang beberapa waktu lalu. Pada sidak yang dilakukan ditegaskan bahwa stok pangan di Kota Padang Jelang Idul Adha masih aman, dengan harga yang masih bisa dikendalikan. Adapun harga pangan tertinggi saat ini adalah cabai merah dan bawang merah. Penyebabnya ya karena Padang bukan menjadi daerah produksi, sementara untuk harga tetap diupayakan terkendali dengan stok yang terjaga. Selain itu pihak pemerintah juga akan bekerjasama dengan Tokotan Indonesia Center Sumber, tujuannya untuk atasi naiknya harga bawang merah dan cabai merah. Nah dengan demikian masyarakat bisa punya bahan pangan dengan harga terjangkau, mudah diperoleh dan juga berkualitas. Dan juga dari pihak petani, supplier dan juga distributor bisa menikmati hasil keuntungan. Dan untuk hal ini pihak kedinasan juga bekerjasama dengan harga lewat operasi pasar. Terakhir kedinasan juga merumuskan langkah strategis untuk pengendalian stok pangan.